Oke Mediasinya di dalam sih mungkin lebih Perkenalan dulu ya sama mediatornya semuanya Terus apa yang mau saya sampaikan ke Lady Ya untuk memperbaiki hubungan pernikahan saya sama Lady Hubungan keluarga saya Ya lebih tepatnya apa yang Mau saya sampaikan karena kan yang menggugat Lady Jadi saya juga yang mau memperjuangkan supaya keluarga saya tetap putuh Ya intinya masih disitu aja sih sementara Jadi ketika akhirnya ini ada mediasi pertama Akan ada mediasi selanjutnya yang tadi sempat hakim dirimu meminta Apa alasannya sampai akhirnya ingin mediasi Permintaan mediasi untuk kedua kalinya minggu depan Bulan depan Supaya komunikasinya sama Lady baik dulu Karena tadi juga belum ada komunikasi Dia juga pasti masih kecewa Belum siap untuk ngomong secara pribadi Karena kan hubungannya masih kita komunikasi Urusan anak aja Dan urusan soal anak gak ada masalah Tapi ini saya coba perbaikin dulu lah dua minggu ini Komunikasi saya sama Lady Supaya mungkin dia juga bisa Membuka hatinya sedikit aja Untuk kasih saya kesempatan Karena kan yang saya lakukan ini Parah ya Pasalahannya Dan Susah lah buat di maafin So far untuk progres mediasi tadi di dalam ya Yang sudah dilaksanakan hari ini masih Masih normatif ya Masih berkenalan dengan hakim mediator Di antara penggugat Yaitu Bu Lady maupun tergugat pun masih Terbatas komunikasinya Kami harapkan dalam dua minggu ke depan ini Dua minggu ini bisa kita manfaatkan ya Terlalu lama dari klien kami Pak Randy bisa memanfaatkan kesempatan ini Untuk berkomunikasi Baik melalui jalur manapun ya Misalnya melalui orang tua Atau melalui keluarga besar Atau berhubungan lagi dengan keluarga besarnya Dari Bu Lady untuk memberikan kesempatan Kepada Pak Randy Untuk memberikan yang terbaik Bahwa Pak Randy ini sebenarnya Tidak ingin keluarga ini terpecah Gitu ya Itu harapannya sih Nah dua minggu ini kita akan coba gunakan Komunikasi lebih intens Kepada pihak-pihak yang terkait Siapapun yang bisa membantu Dari proses perdamaian ini Diharapkan dapat terjadi perdamaian ya Begitu Pak Randy tadi sempat salaman gak sih Sama Pak Randy atau Kedepannya inginan dari Randy pribadi? Ya rujuk Ya dikasih kesempatan sama Lady Ya karena kan Ini kan kalau teman-teman media tau kan Reda kayaknya mustahil ya Untuk rujuk Dengan kesalahannya kayak gini Tapi Intinya yang pengen Saya sampaikan sih ke Lady Cuma Saya pengen bertanggung jawab Pengen Mau Membayar semua kesalahan saya ke Lady Saya tau dia kecewa banget Hancur banget Dan saya juga gak mau Ada kanak saya juga jadi hancur Karena keluarganya Yang saya lagi perjuangin itu Jadi Mohon banget Minta banget doanya Supaya Kita percaya Yang punya kuasa Buat ngebuka hati orang Cuma yang di atas Saya cuma bisa berusaha aja Saya cukup pengen Tunjukin kalau saya mau berubah Saya mau bertanggung jawab Saya paham kesalahan saya Tidak akan saya ulangi Masa tadi sejauh ini sebelum sidang Sudah Maksudnya sudah berusaha Untuk membuka komunikasi Sama Lady Menyelesaikan ini sebelum akhirnya Sidang itu Atau Atau memang susah Untuk dapat komunikasi ke Lady Itu kan Itu ditutup semuanya Komunikasi sih Terbatas aja Mungkin Lebih sekitaran anak-anak aja Jadi Nggak membahas masalah ini Sampai akhirnya Tau Maksudnya sudah tahu Alatannya Lady untuk Amugat terakhir Sudah tahu Mas Iya Sudah tahu Mas Kan saya seling Jadi Jadi izinnya gini Jadi Jadi gini Maksudnya Tadi kan Kita juga terima kasih Dengan Hakim Mediator Dari Pengadilan Negeri Bekasi Karena tadi juga Sebelum Proses mediasi itu Dilaksanakan Para prinsipal Yaitu Pak Randy Dan Bu Ledi Itu sudah diberikan Kesempatan nih Untuk kaukus Artinya Para pihak ini Ketemu langsung Ngobrol langsung Tanpa Didampingi oleh Kuasa hukumnya Jadi tadi Pak Randy Dengan Bu Ledi Juga didampingi oleh Ada Hakim Mediator Gitu ya Dari Pengadilan Negeri Bekasi Ini sudah sempat Ngobrol lah Gitu ya Jadi ini kesempatan Yang baik juga Yang diberikan oleh Pengadilan nih Dalam proses mediasi Agar Selama dua minggu ini Pak Randy Klien kami Dan juga Bu Ledi Ini bisa Kembali Membuka komunikasi nih Jadi kan selama ini kan Komunikasinya mungkin Sangat amat terbatas nih Gitu kan ya Nah dengan Adanya mediasi ini Juga harapannya Dari pengadilan juga Mendukung Karena memang sudah ada Peraturan makam agungnya Gitu ya Jadi antara Pak Randy Dengan Pak Bu Ledi Ini juga sudah Dapat Kembali Harapannya nanti Dalam dua minggu ini Bisa kembali Untuk komunikasilah Lebih lanjut Gitu ya Jadi nanti Doanya dan support Dari teman-teman media Dari yang lain juga Gitu ya Tentunya juga Ada keterlibatan Mungkin pihak-pihak lain Yang ikut membantu Dalam proses ini Gitu ya Mungkin sebagaimana Teman-teman media sudah tahu Gitu ya Yang mudah-mudahan Di kemudian hari Tidak ada pihak-pihak lain Yang bisa Menunggangi Atau memanfaatkan Kondisi-kondisi Maupun isu-isu Yang nanti akan berkembang Pernah lebih seperti itu ya Gitu Pak Randy Tapi tadi sempat mungkin Salaman Atau berkelupuan Sama Ledi Untuk minta maaf Secara langsung Gitu Kak Enggak Belum Ya Posisinya kan juga Saya tahu lah Ledi juga lagi Di emosi yang Belum stabil Dia masih kecewa Dia juga Pasti jaga jarak Sama saya Tidak Tidak